selamat menikmati subscribe ya buat teman-teman semua biar tambah semangat lagi papi berbaginya Oke video kali ini papi mau pasang dexel Tris strada triton ya ini sudah tapi bersihkan bagian blog kemudian di bagian dexel kemarin terjadi kebengkokan ya ini sudah disekrap ya sudah disekrap kemudian sekir ini sudah dirakit ya tinggal kita naikkan dan kita pasang dexelnya di mobilnya disini tapi menggunakan perpak coak 2 yang asli ya ini kalau sudah disekrap atau dipotong kita gunakan coak 2 atau coak 3 ya berhubung coak 3 itu agak susah kita pakai coak 2 aja maksud dari coak 2 ini kita pengukuran melakukan pengukuran di bagian piston projection ya pengukuran dilakukan di piston projection berhubung tidak menggunakan pengukuran kita langsung saja menggunakan coak 2 Oke bagaimana ke prosesnya kemudian beberapa kekencangan bawah dexelnya ikuti terus lanjut sahabat Oke sahabat kembar sahabat youtube sahabat otomotif kita lanjut untuk pemasangan perpak dexel ya sebelum pemasangan kita lumasi bagian dexelnya eh bagian blognya temen-temen ya dikit saja nggak usah banyak-banyak kemudian kita pasang perpak dexelnya ya pemasangan perpak dexel ini tidak bisa terbalik ya temen-temen ya jadi hati-hati buat temen-temen yang pemasangan ada pemasangan perpak dexel yang hampir mirip hampir sama ya dibalik-balik bisa ketikanya ini nggak bisa Oke kita langsung pasang perpak dexelnya kita lihat di sini lubang-lubang olinya ya sudah harus diperhatikan lubang oli lubang airnya kita paskan Oke setelah itu kita naikkan dexelnya ya kita tunggu kita nunggu bantuan dulu soalnya nggak bisa sendirian naikin ya Hai 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 oke sahabat eh kita lanjutkan untuk pemasangan baut dexelnya ya ini kita pasangkan dulu bagian ring jadi jangan sampai terbalik ya ini ada bagian teper sama enggaknya jadi kita pasang tepernya di bagian atas sudah ini sudah kita berikan perumasan lalu kita pasang bagian Hai menyebabkan diri orangnya mati melihat megalanya nambah belakang hidupnya Hai nambah belakang hidupnya hai 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 oush hai 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 Oke kita paskan dulu ya temennya kemudian beratnya kemudian kemudian nanti kita gunakan dengan impact untuk mempercepat perapatannya ya bukan untuk mengencangkan hanya mempercepat Oke kita lanjutkan untuk menerokannya kita setting di bagian ini ya 3 kg ya terakhir pertama kita lakukan orat 3 kg Oke setelah lanjut 3 kg kita kita berikan 90 derajat semua kemudian itu kita tambahkan lagi 90 derajat ya temen-temen Oke kita lanjut untuk torok apa torok 90 derajatnya ini kita gunakan dulu untuk toroknya 6 kg ya jadi biar tahu nanti berapa kilo pas kasih 90 derajat Oke ini 6 kg lebih 90 derajat ya Oke setelah 90 derajat sudah kita kencangkan kemudian kita tambah lagi 90 derajat dengan cara memberikan titik pada baut yang sudah kita tandai ya biar tidak lupa ya temen-temen ya gunakan tipek atau spidol putih ya Oke lanjut ini sampai ngos-ngosan mantap Oke temen-temen sebelum lanjut kita isi dulu bahan bakar ya ini awas banget jadi kita lanjutin setelah minum ini nih jadi sebelum diminum kita colok dulu ya Nah baru kita minum Oke bosku lanjut ya Nah kita gunakan tipek ya untuk norak yang kedua kali ya 3 plus 90 plus 90 yang terakhir jadi sebelum ini kita tandai dulu setelah itu lakukan korok 90 derajat nah sebelum di torok kita setting dulu ini di 10 kilo atau 12 kilo ya jadi kita tahu pasnya dimana dia nanti pas plus 90 derajat yang kedua kali oke temen-temen ini yang terakhir ya jadi sebelum apa sebelum di torok kita tidik lagi ini yang terakhir ini yang ke 17 ya 4 mod oke ini yang terakhir nggak bisa diditikin oke ini udah beres ya cara pengencangan baut dexel strada triton pajero tuh sama saja karena sudah kita menggunakan mesin 4d56 ya 4d56 kemudian eh perpak lexel nya sama kayak l300 barang biasa jangan barang yang asli ya kalau barang biasa itu sama pakai l300 bisa tapi dia banyak masalahnya ya karena terlalu tebal jadi jangan selesai sekali menggunakan perpak yang l300 ya Oke ini udah selesai ya temen-temen ya secara penerokannya jadi kita lakukan 3 kilo plus 90 plus 90 derajat ini jadi ini hampir 14 kiloan ya ada 14 kiloan semua kemudian eh penerokan kita lakukan dari tengah ya apabila memasangkan sampai ketemu lagi di pidabapi kembar berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap Cus